Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys beli bersama naga disini tentunya masih di channel selalu gaming dan seperti biasa saya akan memberikan info terbaru dan juga info terupdate seputar game PUBG Mobile Hai guys berikan like silakan subscribe bunyikan loncengnya Oke guys di video kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran dari link pubg mobile resmi ya dan disini kalian akan lihat beberapa kolaborasi pubg mobile mulai dari blackpink juga ada great british teddy bear dan pubg mobile yang berkolaborasi dengan neon genesis evangelion yang akan dari pada bulan Mei ya tepatnya pada season C2 S6 yang untuk lebih jelasnya kalian bisa simak videonya berikut ini Halo semua selamat datang di peluncuran step forward pubg mobile Halo nama kurei selamat datang semua beberapa waktu lalu kita meluncurkan mode game bertema anniversary keempat kalian semua suka terima kasih untuk cinta dan dukunganmu di tahun baru ini kami akan terus berusaha keras dan melakukan peningkatan untuk menyajikan konten yang lebih seru dan menarik selanjutnya kami akan mengungkap kolaborasi-kolaborasi besar untuk tahun ini selanjutnya kita akan mengungkap kolaborasi besar untuk tahun ini kami akan terus rencana pubg mobile untuk tahun ini ayo mulai ya rei gimana ini menurutmu kelihatannya seperti living tapi rasanya ada yang berbeda kamu benar karena ini adalah peta living yang diperbarui dan akan dirilis di pubg mobile 2.0 pada awal Mei mari aku antar berkeliling pegangan setelah pengujian penyempurnaan dan pemawasan telah hampir 22 bulan living akhirnya siap diluncurkan secara resmi mungkin kalian bertanya jadi apa perbedaan antara versi resmi dengan versi beta sebagai satu-satunya peta berukuran 2x2 di pubg mobile pertempuran di living eksklusif bertempo cepat dan penuh aksi versi resmi living mempertahankan sebagian besar elemen dari versi beta dan sambil memperbarui beberapa area bertema juga menambahkan kendaraan untuk semua medan dan memperkenalkan metode peralihan senjata baru dan item interaksi aku akan menjelaskan berbagai fitur ini area bertema baru di versi resmi kami memperbarui beberapa area bertema yang dapat didikmati dan dijelajahi oleh pemain pada saat yang sama arsitektur dan layout area ini yang unik akan membentuk taktik pertempuran yang berbeda pemain harus memanfaatkan medan dan menggunakan strategi dan taktik yang berbeda untuk meningkatkan peluang menang midstand pertama-tama kami merombak midstand berbagai bangunan yang berselang-seling dengan jalan dan gang menciptakan lingkungan urban yang rumit disini tembakan tekanan di tempat yang menguntungkan dan gang jarak dekat akan menjadi fokus blomster blomster telah diperbaharui di peta ini jalanan lebar membagi area ini menjadi beberapa bagian menemukan tempat yang menguntungkan akan menjadi faktor yang menentukan untuk area ini lapangan sepak bola yang baru dibangun di blomster juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi warga untuk kegiatan waktu luang pertandingan sepak bola yang seru diadakan disini setiap hari datang dan tunjukkan kecakapanmu lumberyard telah ditingkatkan menjadi logistik santr baru gudang dan lapangan kontainer yang luas memastikan suplai barang yang stabil di living zona yang luas ini penuh dengan tempat berlindung pemain yang dapat bergerak cepat di antara sudut sempit akan menguasai area ini iceberg iceberg baru muncul dari dataran yang diselimuti salju sebuah gereja tinggi berdiri tegak di antara bangunan yang tertata berjauhan aku rasa ini adalah tempat yang sempurna untuk main peta umpet kendaraan baru apakah kamu sudah memegang senjata dan siap menghadapi area baru ini meskipun ukuran peta ini kecil tapi masih ada jarak diantara masing-masing area jangan takut di peta resmi kami akan memperkenalkan utv terbaru untuk semua medan dibanding monster truck utv relatif lebih kecil ini membuatnya bukan hanya bisa mengarungi pegunungan dan perbukitan tetapi juga melintasi jalanan dan gang kecil di perkotaan keserbagunaan kendaraan ini sangat luar biasa selain itu kendaraan ini dapat mengangkut hingga empat penumpang pastikan untuk menjelajahi livic bersama temanmu setelah resmi dirilis cara baru mendapatkan senjata selain cara baru untuk menjelajah kami juga menambahkan cara baru untuk mendapatkan senjata di versi resmi senjata xt eksklusif livic memberikan lebih banyak keragaman pada gaya bermain para pemain di versi beta senjata xt diperoleh dari peti dan airdrop dengan metode ini belum tentu bisa dapat di versi resmi senjata xt telah ditambahkan ke toko suplai di livic beberapa senjata dapat ditingkatkan ke varian xt dengan membeli peti upgrade xt dari toko suplai fitur peta baru zona suplai canggih apa pemain mungkin merasa bahwa meskipun senjata xt sekarang bisa dibeli di toko tetap ada tekanan untuk memperoleh cukup token kami telah menambahkan cara baru untuk mengumpulkan sumber daya dengan cepat di versi resmi baru tentu saja ada untung rugi untuk mendapatkan sumber daya level tinggi pemain harus bersaing dengan pemain lain di zona suplai canggih setelah memasuki peta zona suplai canggih akan muncul secara acak di dekat jalur penerbangan zona ini memiliki beragam suplai yang memampukan pemain untuk mempersiapkan diri dengan cepat untuk pertempuran zona ini akan menarik pemain lain jadi pertempuran tidak bisa dihindari jika kamu yakin dengan kemampuan menembakmu aku sarankan untuk mengambil resiko selain zona suplai canggih fitur lain yang memenuhi kebutuhan gaya pemain yang berbeda telah ditambahkan ke peta resmi treasure hunt meskipun pemain dapat melakukan persiapan lebih cepat di zona suplai canggih jangan lupa bahwa berbagai peti tersebar di seluruh living untuk membantu pemain menemukan peti ini kami telah menambahkan peta harta karun ke versi resmi pemain dapat menggunakan peta harta karun untuk menemukan peti terdekat di peta mini soccer challenge aku yakin kalian akan berhenti untuk mengagumi lapangan bola ketika melewati bolster seperti juga pemandian air panas yang dapat memulihkan energi lapangan sepak bola bukan hanya untuk sekedar tontonan pemain bisa mengikuti tantangan skor dan menunjukkan kecakapannya mereka mungkin bisa memenangkan hadiah saat melakukannya kendaraan terbang tinggi jika bermain sepak bola menjadi aktivitas perkotaan yang seru maka seharusnya ada aktivitas pedesaan yang juga seru selain treasure hunt yang disebutkan sebelumnya kami juga menyiapkan rem kendaraan bagi semua pencari sensasi lewati rem dalam kecepatan tinggi untuk meluncur ke tempat yang biasanya tak bisa dicapai dengan berjalan kaki dan dapatkan hadiah aktivitas eksklusif zip line bagaimana jika terbang tinggi tanpa kendaraan cobalah zip line lintasi peta dengan cepat menggunakan zip line beri hunt jika kamu lelah dengan semua keseruan beristirahatlah dan nikmati sekeliling jika kamu memperhatikan sekitar kamu mungkin menemukan buah beri yang dapat dimakan untuk memulihkan HP sekian penjelasan untuk peta Livik resmi aku yakin peta baru ini akan memberimu banyak kejutan dan memperkaya pengalaman bermain kamu sampai jumpa di bulan Mei untuk pubg mobile 2.0 nantikan versi resmi dari Livik bagaimana perasaan murai step forward lebih dari sekedar peta Livik yang diperbarui karena kami selalu berusaha menyajikan pengalaman bermain terbaik bagi semua pemain dalam mode klasik kami juga meningkatkan pengalaman keseluruhan mulai dari mekanisme game, UI, kontrol dasar, sistem, dan lain-lain mari kita lihat mekanisme peta baru pick up darurat dalam rilis versi 2.0 di Mei mendatang kami akan menambahkan mekanisme peta pick up darurat baru ke Irangle dan Miramar baik dalam mode berperingkat maupun tak berperingkat pick up darurat adalah item yang membantu pemain untuk keluar dari zona biru dan mencapai play zone dengan lebih cepat ketika pemain berjarak cukup jauh dari play zone mereka bisa mengeluarkan pick up darurat di area terbuka pick up darurat akan menghasilkan balon udara yang akan mengembang dan memanggil pesawat penyelamat untuk mengagut pemain ketika pemain mengetuknya, pesawat akan membawa pemain ke tengah play zone selain digunakan untuk berpindah ke play zone pick up darurat juga memiliki banyak kegunaan strategis lainnya namun, meski berada di udara pemain akan tetap menerima damage dari zona biru Royal Arena Assault Sunhawk di versi 1.9 kami memperluas pemilihan peta untuk mode arena dengan menambahkan peta battle royale klasika arena agar pemain dapat terbiasa dengan baku tembak jarak dekat yang intens di final play zone dalam mode battle royale di versi 2.0 versi arena dari Sunhawk akan ditambahkan kami akan menambahkan banyak area arena di Sunhawk agar pemain dapat bersiap untuk pertempuran final di berbagai bagian Sunhawk peningkatan kontrol dasar lainnya selain menyajikan konten yang lebih berkualitas dan seru kami juga berusaha menyajikan lingkungan game yang sportif sistem haptik kami akan meluncurkan fitur umpan balik haptik untuk memberi umpan balik real time kepada pemain untuk berbagai aksi sehingga menyajikan pengalaman bermain yang lebih mengesankan umpan balik haptik ini akan digunakan bersama senjata kendaraan, status karakter, visualisasi suara, dan lain-lain ketika pemain menembak perangkat akan memicu umpan balik haptik untuk mencerminkan recall senjata ketika pemain mengemudi kontak kendaraan dengan tanah akan disampaikan kepada pemain lewat haptik ketika pemain berlari melompat atau tertembak haptik akan mencerminkan perubahan pada status pemain dengan jelas perangkat juga akan bergetar ketika ada penanda suara langkah kaki tembakan atau kendaraan baru yang muncul di peta mini demikian seluruh konten utama yang kami umumkan untuk saat ini kami akan terus bekerja keras dan melangkah bersama dengan terus menerapkan optimalisasi dan peningkatan untuk memberikan kejutan-kejutan yang lebih menarik dan seru jadi nantikan kehadirannya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa Winner Winner Chicken Dinner Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!